Suling naga, jilid 40. Suara mendesis semakin keras karena ular-ular itu kini merayap dengan cepat ke arah mereka yang tadi berkelahi, agaknya diberi semangat oleh kakek bongkok yang menjadi gembalanya. Di belakang kakek bongkok itu masih nampak lima orang lainnya lagi yang kesemuanya bersenjata tongkat. Melihat kakek bongkok itu, tahulah Simhou dan Bilan bahwa dia adalah Coa Ong Seng Jin, tokoh Pek Lian Kau yang semalam telah mengeroyok mereka. Terkejutlah Simhou, Lan Moi, mari kita pergi katanya dan dia pun menangkap tangan Bilan dan meloncat jauh lalu mengajak gadis itu berlari cepat sekali meninggalkan tempat itu. Hendak lari kemana kau bentak Hang Beng yang hendak mengejar, tetapi suhunya cepat berseru. Hang Beng, jangan kejar. Hang Beng tidak melanjutkan pengejarannya dan menghampiri suhunya yang masih memandang ke arah kakek bongkok yang menggiring ratusan ular itu. Kini ular-ular itu seperti binatang-binatang sirkus terlatih saja, mengepung tempat itu bagaikan barisan mengepung busuh. Melihat betapa pengembala ular itu memakai tanda anggota Pek Lian Kau di dadanya, diam-diam sumac yang pun menjadi marah. Jelaslah bahwa dua orang muda-muda tadi sungguh-sungguh sudah bersekongkol dengan siluman betina yang menjadi sahabat dari orang-orang Pek Lian Kau, pikirnya. Dia pernah dikeroyok Tosu-tosu Pek Lian Kau dan Pak Kua Kau bersama siluman betina bernama BKWI itu, dan dua orang muda tadi membela BKWI. Kini terbukti bahwa kakek Pek Lian Kau dan ular-ularnya ini datang untuk membantu Sim Hau dan Bilan, dan mengepung dia dan muridnya. Tiba-tiba sumac yang pun mengeluarkan bunyi melengking tinggi sekali, suara yang keluar dari mulutnya seperti bukan suara orang, seperti suara suling melengking. Hong Beng yang dahulu pernah mendengar dari suhunya bahwa suhunya juga mempunyai ilmu pawang ular, yaitu ilmu untuk menguasai ular-ular yang pernah dipelajari dari ibu suhunya, memandang dengan hati tegang dan penuh perhatian. Dia sendiri tak pernah mempelajari ilmu itu, tapi dia tidak gentar menghadapi pengupungan ular-ular itu walaupun merasa jijik. Dia melihat betapa sekarang semua ular yang berada di situ mengangkat kepala seperti sedang mendengarkan suara melengking itu dan menghadap ke arah sumac yang pun. Pendekar itu menggerak-gerakan dua tangannya yang diangkat ke atas dan lengannya membentuk ular yang mematuk-matuk, hampir sama dengan gerakan Cho Aung Senjin yang menggembala ular-ular itu. Dan sekarang ular-ular itu berhenti mendesis-desis dan nampak gelisah, bahkan sudah ada yang merayap pergi ketakutan. Cho Aung Senjin terkejut bukan main melihat betapa ular-ularnya dapat dikuasai orang lain. Ia pun cepat mengeluarkan suara mendesis tinggi dan menggerak-gerakan kedua lengannya yang juga membentuk tubuh ular yang mengangkat kepala, dengan tangan menjadi kepala ular. Ia mengerahkan seluruh ilmu pawangnya untuk menguasai kembali ular-ularnya. Namun, sumac yang pun juga terus mengeluarkan suara melengking dan menggerak-gerakan kedua lengannya. Ular-ular itu menjadi panik dan bingung sekali, tidak tahu harus mentaat di perintah yang mana di antara keduanya itu karena keduanya memiliki daya tekan yang sama kuatnya. Karena panik, ular-ular itu berlari simpang siur, saling bertabrakan dan kemudian menjadi ganas dan saling gigip. Ha-ho-ho, anak-anak bodoh, dengarkan aku, majulah, maju dan serang musuhku Cho Aung Senjin berteriak-teriak marah. Tetapi karena ia berteriak-teriak, dengan sendirinya desisnya terhenti dan pengaruhnya atas ular-ular itu pun buyar sehingga pengaruh lengkingan sumac yang pun menjadi kuat sekali, membuat ular-ular itu mentaati dan segera mereka merayap dan lari cerai-berai meninggalkan tempat itu seperti sekelompok anjing yang disiramir atau diancam gebukan. Cho Aung Senjin menjadi marah bukan main. Dengan sepasang meta berubah merah, dia lalu meloncat ke depan, menangkap seekor ular yang besar dan panjang, dan ular itu segera menjadi jinak di tangannya. Dengan senjata baru berupa ular yang ternyata adalah seekor ular senduk yang sangat berbisa itu, dia melangkah maju menghampiri sumac yang bun. Setan, siapakah hengkau bentaknya? Cho Aung Senjin tentu saja tak tahu akan tipu muslihat dan akal busuk yang digunakan oleh Oke Chin Chu dan Tian Kek Senjin untuk mengadu domba antara Sim Hou dan Bilang dengan pendekar keluarga Pulau Es ini bersama muridnya. Dia bersama teman-temannya tengah mencari-cari kedua orang muda itu setelah rombongannya yang terdiri dari 13 orang dipecah menjadi 3 rombongan kecil oleh Tian Kong Chin Jin. Ketika tadi dia melihat dua orang muda itu sedang berkelahi melawan dua orang lain dia cepat memanggil ular-ular itu untuk mengepung supaya dia dapat segera turun tangan merobohkan Sim Hou dan Bilang. Akan tetapi, ternyata dua orang muda itu sudah lebih dahulu melarikan diri dan sekarang ular-ularnya malah dibikin kacau oleh laki-laki tampan yang tak kayanya indah ini. Sumac yang bun memang sudah mengenal Cho Aung Senjin sebagai seorang tokoh pek liankau dari lukisan teratai putih di jubah kakek itu, maka dia pun terus terang menjawab dengan tenang. Tosup pek liankau, aku bernama Sumac yang bun dan ini muridku guhang deng. Si Sumac, keluarga pulau Es Cho Aung Senjin membentak dan empat orang temannya juga terkejut mendengar nama keluarga itu. Sumac yang bun mengangguk sambil menahan senyumnya. Selaka, kiranya keparat dari keluarga pulau Es. Bunuh dia dan muridnya. Dan dia pun sudah menggerakkan tangannya dan ular cobera itu sudah dilemparkannya ke arah Sumac yang bun. Pendekar ini dengan tenang mengulur tangan menangkap pular itu yang segera menjadi jinak pula, kemudian dan melemparkan ular itu kembali ke arah lawan. Cho Aung Senjin menerima ularnya kembali, tetapi ular itu segera dibantingnya karena dianggap tiada gunanya dipakai menyerang seorang yang memiliki ilmu pawang ular seperti lawannya. Dengan menggereng keras dia lalu mengeluarkan sebatang rantai dari pinggangnya, dan meluncurlah rantai itu menghantam ke arah Sumac yang bun. Kiranya kakek bongkok ini memang ahli memergunakan senjata rantai dan tidak aneh kalau dia suka memergunakan ular sebagai senjata, pengganti rantainya. Sumac yang bun menyambut dengan sepasang pedangnya yang sudah disimpannya tadi. Dua gulungan sinar putih berkelebat dan bergulung-gulung ketika dia menghadapi serangan rantai lawannya. Empat orang teman Cho Aung Senjin yang terdiri dari tiga orang anggota Pek Lian Kau dan seorang anggota Pek Lian Kau dan seorang anggota Pek Lian Kau maju mengeroyok pula. Hang Beng tidak tinggal diam, cepat dia maju menghadapi dan membantu gurunya. Kembali di tempat itu terjadi perkelahian yang lebih sengit daripada tadi. Akan tetapi sekali ini, guru dan murid itulah yang menjadi pemenang dengan mendesak lima orang lawannya. Empat orang pembantu Cho Aung Senjin itu adalah murid-murid kepala, maka rata-rata mereka sudah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Tetapi, menghadapi Hang Beng dan gurunya, mereka repot sekali. Belum sampai 30 jurus, dua orang murid kepala reboh, seorang terkena tamparan Hang Beng dan yang kedua terserempet pedang di tangan Sumac yang bun. Melihat kejadian ini, tiga orang tosu lainnya cepat menyambar tubuh kawan yang reboh dan melarikan diri. Kembali Sumac yang bun melarang muridnya untuk melakukan pengejaran. Tak perlu mengejar musuh yang melarikan diri, katanya. Kecali kalau musuh lari membawa pergi sesuatu. Hang Beng menarik napas panjang. Kemarahannya yang timbul karena cemburu tadi masih belum lenyap dan dia merasa hatinya mengkauh dan tidak enak sekali. Sayang sekali tosu-tosu bendebah itu datang mengganggu, suhu, sehingga Simhou dan Bilan dapat melarikan diri. Sumac yang bun tersenyum dan memandang wajah muridnya dengan tajam, kemudian tiba-tiba dia bertanya, Hang Beng, apakah engkau mencinta gadis itu? Gadis, gadis mana, apa maksud suhu Hang Beng terkejut mendengar pertanyaan yang tiba-tiba itu dan biarpun dia maklum siapa yang dimaksudkan suhunya, saking kagetnya dia menjadi gugup. Engkau mencinta atau pernah mencintakan Bilan, bukan? Hang Beng menundukkan mukanya yang berubah merah dan dia mencoba tersenyum, senyum pahit, kemudian dia mengangguk. Teocu tidak dapat berbohong kepada suhu. Memang sesungguhnya lah, Teocu mencinta, atau lebih tepat lagi pernah mencinta Bilan. Dan menurut ucapan gadis itu tadi, hubungan kalian putus karena gadis itu menolak cintamu karena ia sudah mencinta Simhou? Ia memang menolak cinta Teocu, suhu, akan tetapi ketika itu ia belum mencinta siapapun juga. Baru sekarang Teocu melihat ia akrab dengan Simhou, keakraban yang tidak sopan dan tidak tahu malu. Hatinya menjadi semakin panas ketika ia teringat dan membayangkan adegan mesra antara Bilan dan Simhou tadi. Engkau tidak sungguh-sungguh mencintanya, Hang Beng, karena itu lupakan saja gadis itu. Bodoh sekali jika meniksa diri dan membenamkan diri dalam kebencian dan kedukaan karena cintanya ditolak. Wajah Hang Beng menjadi merah. Teocu juga sudah melupakannya, suhu. Hanya Teocu merasa tidak senang dan panas sekali melihat betapa Bilan yang dahulunya seorang pendekar wanita yang lihai dan menentang kejahatan, kini setelah bergaul dengan Simhou lalu berbalik menjadi sesat dan membela wanita iblis seperti BKWI yang bersekutu dengan orang-orang Pek Lian Kau. Sumac yang pun mengerutkan alisnya. Aku masih merasa heran dengan sikap mereka, Hang Beng. Pendekar suling naga itu lihai sekali, akan tetapi tadi ketika melawanku dia tidak berkelahi sungguh-sungguh. Ahaha, akan tetapi Bilan menyerang Teocu dengan mati-matian, sehingga nyaris Teocu tewas oleh Bantok Kiam di tangannya kata Hang Beng penasaran. Bantok Kiam tanya sumac yang bun karena dia merasa pernah mendengar nama pedang itu. Benar, suhu. Pedang yang mengerikan itu adalah Bantok Kiam, pedang milik istri dari Lociampuwekawokocu, pendekar naga sakti gurun pasir. Apa tanda selu sumac yang bun terkejut sekali, memandang kepada muridnya dengan metel, terbelalak. Kau maksudkan pedang milik, Biduan Cheng? Apa hubungannya gadis itu dengan pendekar naga sakti gurun pasir? Mereka adalah guru-guru Bilan, suhu. Eh, bukankah kau bilang bahwa Ken Bilan itu semuai dari BKWI, dengan demikian murid dari SEMKWI? Benar, suhu, akan tetapi Bilan pernah bertemu dengan Kau Lociampuwek dan istrinya, dan menerima gemblengan mereka, bahkan diberi pinjam pedang Bantok Kiam. Bilan sendiri menceritakan semua ini kepada Teo Chu. Ciyang pun menggeleng-gelengkan kepala dan menarik napas panjang. Sungguh aneh sekali. Bagaimana mungkin Paman Kau Kok Chu dan Biduan Cheng mau mengambil murid seorang gadis yang telah menjadi murid SEMKWI? Dan sekarang agaknya watak SEMKWI dan BWI pun telah menular kepada Bilan sehingga ia menjadi seorang wanita sesat. Jangan menuduh sebarangan lebih dahulu, Hang Ding. Bagaimanapun juga, aku masih merasa sangsi. Kalau mereka memang bersekutu dengan pihak Pek Lian Kau, tentu mereka tadi tidak melarikan diri dan bersama dengan Tosu-Tosu Pek Lian Kau itu mengeroyok kita. Kalau demikian halnya, mungkin kita berdua takkan kuat bertahan. Sumac yang pun lalu mengajak muridnya meninggalkan tempat itu. Dia bermaksud mengunjungi nginya, yaitu Sumahui yang telah menjadi istri Kau Chin Leong. Selain untuk menjenguk kakaknya itu, juga untuk bicara dengan kakak iparnya, Kau Chin Leong, tentang keandahan orang tua pendekar itu yang mengambil gadis yang telah menjadi murid SEMKWI sebagai murid pula, bahkan meminjamkan pedang pusaka sehingga Bilan memergunakan pedang pusaka itu untuk bertindak sesat. Sim Koko, kenapa si Hengka selalu mengajak aku melarikan diri? Lama-kelamaan aku bisa merasa sebagai seorang pengecut besar. Di tengah pertandingan Hengka sudah beberapa kali memaksaku untuk melarikan diri. Untuk yang sudah-sudah Hengka selalu mempunyai alasan, dan kini apalagi alasanmu, Sim Koko? Aku tidak kalah menghadapi Hang Beng yang sombong itu, dan aku amat yakin engkau pun belum tentu kalah oleh gurunya. Kemunculan para tosupet Lian Kau itu pun tidak membuat aku menjadi jari. Mengapa kita harus melarikan diri seperti dikejar setan Tanya Bilan dengan suara mengandung penasaran dan matanya yang jeli itu menatap wajah Sim Ho dengan tajam penuh selidik? Lan Moi, sebetulnya sejak semula aku ingin mencegah engkau berkelahi dengan Hang Beng dan gurunya, Tetapi engkau dan Hang Beng demikian bernaps untuk berkelahi. Ketika para tosupet Lian Kau muncul, kesempatan baik muncul dan aku mengajak engkau pergi. Aku pikir bahwa tidak semestinya kita melayani Hang Beng dan gurunya hanya karena salah paham dengan kita. Salah paham apa? Hang Beng menghinaku mentak Bilan marah. Sim Ho tersenyum. Dia tadi marah-marah karena salah paham, Lan Moi. Pertama, bantuan kita terhadap Ciong Li Hiap menimbulkan salah paham sehingga dia menyangka kita membela pihak yang jahat. Kemudian yang kedua, dia melihat keadaan kita dan kembali dia salah kira, menyangka yang bukan-bukan. Dia bukan sengaja menghina, melainkan bertindak sembrono karena salah sangka dan karena cemburu. Kenapa mesti cemburu? Aku bukan pacarnya, bukan kekasihnya, bukan apa-apanya. Sudah dua kali dia mengulangi perbuatannya yang didorong oleh cemburu buta itu. Pertama kali ketika aku terluka dan cukuntek mengobati punggungku, Hang Beng juga menjadi cemburu dan menyerang kuntek kalang kabut seperti orang gila. Lalu tadi, hem, dia kira aku ini siapa? Aku bukan apa-apanya, dia tidak berhak untuk cemburu. Simhou menarik napas panjang. Diam-diam dia merasa kasihan kepada Hang Beng. Tahulah dia bahwa Hang Beng pernah tergila-gila kepada Bilan dan agaknya karena cintanya ditolak, Hang Beng menjadi sakit hati dan cemburu. Memang hal itu buruk sekali, akan tetapi dia tidak terlalu menyalahkan Hang Beng yang masih muda itu. Karena engkau menolak cintanya maka dia sakit hati dan cemburu, Lan Moi. Apakah akan memaksa bahwa aku harus membalas cintanya? Fuh, memang watak dia buruk sekali. Orang lain yang kutolak cintanya tidak marah-marah dan cemburu macam dia. Simhou tertarik sekali. Siapakah dia itu, Lan Moi? Bilan sedang panas hatinya terhadap Hang Beng dan dia sedang merasa penasaran karena diajak pergi melarikan diri oleh Simhou, maka tanpa berpikir panjang lagi ia menjawab, Kuntek juga menyatakan cintanya kepada ku dan ku tolak. Tiba-tiba darah itu berhenti bicara karena dia teringat bahwa Kuntek masih terhitung paman Simhou, walaupun usia Simhou belasan tahun lebih tua daripada pemuda lembah naga siluman itu. Akan tetapi Simhou tersenyum, tidak nampak kaget karena memang dia pun sudah pernah menduganya. Lan Moi, dua orang pemuda gagah perkasa dan pilihan telah menyatakan cinta kepada dirimu. Akan tetapi kenapa engkau menolak keduanya? Bilan mengerutkan alisnya. Habis, kalau aku tidak memiliki perasaan cinta terhadap mereka, apakah aku harus menerima seorang di antara mereka? Simhou menggeleng kepalanya. Tentu saja tidak, Lan Moi. Tetapi, apakah selama ini engkau tidak pernah jatuh cinta kepada seseorang? Bilan melupakan kemarahannya dan ia tersenyum. Agaknya nasibku sama dengan engkau, Simhou. Seperti juga engkau yang selama ini tidak pernah jatuh cinta lagi kepada seorang gadis, aku pun tidak pernah jatuh cinta kepada seorang pria. Agaknya ada persamaan antara kita. Kalau engkau sekali waktu jatuh cinta kepada seorang wanita, mungkin sekali aku pun akan jatuh cinta kepada seorang pria, siapa tahu dan gadis itu pun lari mendaki bukit di depan dengan cepat. Simhou tertegun sejenak, lalu menggeleng kepala dan mengejar. Dia sungguh tidak mengerti akan sikap Bilan. Gadis itu amat menarik hatinya, amat dicintanya semenjak pertama kalinya bertemu. Bilan dianggapnya memiliki watak yang amat aneh, dan mungkin keanahan watak gadis inilah yang merupakan satu di antara daya tarik gadis itu baginya. Kadang-kadang demikian mudah membaca isi hati Bilan, seperti membaca sebuah kitab terbuka saja. Akan tetapi ada kalanya, sikap Bilan merupakan teka-teki yang sangat sulit baginya, sukar dimengerti. Kadang-kadang timbul harapannya karena dia melihat tanda-tanda bahwa Bilan sayang dan cinta kepadanya, akan tetapi dia masih meragukan hal ini. Mungkinkah seorang gadis remaja seperti Bilan dapat jatuh cinta kepadanya? Bilan telah menolak cinta kasih pemuda-pemuda hebat yang sebaya dengan gadis itu. Kalau pendekar-pendekar muda seperti Guhang Beng dan Cukuntek saja ditolak cintanya, apalagi seorang laki-laki yang sudah tua seperti dia. Usianya telah 34 atau 35 tahun, sedangkan usia Bilan baru 18 tahun. Dia dua kali lebih tua dari gadis itu, pantas menjadi pamannya. Mungkinkah gadis muda seperti Bilan yang menolak dua orang pendekar perkasa dan muda seperti Hang Beng dan Cukuntek, dapat mencinta seorang tua seperti dia? Sukar untuk dapat dipercaya dan hal inilah yang membuat hati Simhou senantiasa meragu dan dia takut untuk menyatakan cinta kasihnya. Takut kalau-kalau pernyataan cintanya hanya akan memisahkan dia dari Bilan. Biarlah dia tidak menyatakan cinta, akan disimpannya sebagai rahasianya sendiri saja, asalkan dia dapat berdekatan terus dengan Bilan. Dia telah tergila-gila kepada Bilan, mencinta Bilan dengan seluruh batin dan badannya, sampai ke rambut-rambutnya, dan baru sekaranglah dia mencinta wanita lain setelah dulu cintanya ditolak oleh Kambi Eng. Dilihatnya bayangan Bilan sudah sampai di puncak bukit itu, maka dia pun segera mengerahkan tenaganya untuk mempercepat larinya mengejar gadis itu. Mereka sudah tiba di perbatasan utara dan Simhou sudah mendengar bahwa daerah tembok besar ini selain sunyi dan liar, juga amat berbahaya karena siapa yang dihadang oleh orang-orang jahat di daerah ini, jangan harap akan bisa mendapatkan pertolongan dari orang lain karena tempat itu sunyi sekali. Bekas Panglima Kau Chin Leong yang kini menjadi seorang saudagar rempah-rempah di kota Pao Teng, dikenal oleh hampir semua orang di kota itu. Dia bukan hanya dikenal sebagai seorang pedagang yang berhasil, melainkan juga sebagai seorang dermawan yang selalu membuka kedua tangan untuk menolong orang lain yang kesusahan, juga terkenal sebagai seorang bekas Panglima dan seorang pendekar yang berilmu tinggi. Apalagi di kalangan dunia persilatan. Semua orang Kang Ong tahu belaka siapa adanya Kau Chin Leong, karena dia adalah putra dari pendekar naga sakti Gulun Pasir. Juga istrinya amat terkenal, karena Sumahui adalah cucu pendekar super sakti dari Pulau Es. Seperti telah kita ketahui, Kau Chin Leong yang kini berusia 50 tahun dan Sumahui yang berusia 40 tahun itu, hanya mempunyai seorang anak saja, yaitu anak perempuan berusia 13 tahun yang diberi nama Kau Hang Lee. Mudah saja diduga bahwa Hang Lee tentu saja memiliki kepandaian silat yang luar biasa. Ayah dan ibunya adalah pendekar-pendekar kenamaan yang sakti, maka tentu saja sejak anak ini masih kecil, ia telah digembleng oleh kedua orang tuanya sehingga ketika usianya 13 tahun, ia telah menjadi seorang anak perempuan yang lincah dan lihai bukan main. Sukar mencari seorang dewasa, biar pria sekalipun yang akan dapat mengalahkan gadis cilik ini. Bahkan mereka yang ilmu silatnya tanggung-tanggung saja, jangan harap akan mampu menandingi Hang Lee. Di dalam usianya yang baru 13 tahun, Hang Lee sudah nampak cantik. Mudah dilihat bahwa ia akan menjadi seorang gadis yang cantik jelita dan menarik dalam waktu beberapa tahun lagi. Tubuhnya tinggi langsing dan padat, penuh dengan tenaga terlatih. Matanya yang membuka wajahnya nampak cerah. Metu itu paling indah. Lebar dan jeli, bagaikan telaga yang bening. Sikapnya lincah, jenaka, akan tetapi galak. Hal terakhir ini mungkin timbul karena sebagai anak tunggal, tentu saja ada sedikit kemanjaan dalam hatinya. Apalagi kesadaran bahwa ayah ibunya adalah pendekar-pendekar sakti yang dikagumi dan dihormati orang sedikit banyak mendatangkan ketinggian hati. Ayah ibunya tidak menghendaki hal ini dan tentu saja mereka tidak selalu. Bukan kalau anak tunggal mereka tinggi hati atau manja. Akan tetapi karena mereka menganggap Hang Li masih terlalu kecil dan kurang pengalaman, maka sedikit ketinggian hati dan kemanjaan itu mereka anggap sebagai hal lumrah yang kelak tentu akan hilang sendiri kalau jiwa pendekar sudah menjadi dasar batin Hang Li. Peradaban dan kebudayaan sudah membentuk diri kita seperti keadaannya sekarang, yaitu gila hormat dan haos akan pujian. Semenjak kecil kita dijajali kebiasaan untuk mengagumkan nilai-nilai, mengejar nilai-nilai. Anak-anak kecil dipuji kalau melakukan hal-hal yang dianggap baik dan menyenangkan, dicelak kalau sebaliknya. Di sekolah pun para murid diajar untuk memperebutkan nilai-nilai. Kemajuan mereka diukur dengan nilai-nilai. Karena itu, kita berangkat besar dengan pengertian bahwa kita amat memerlukan nilai-nilai baik dalam kehidupan ini, dan betapa senangnya menerima pujian-pujian, betapa tidak menyenangkan menerima celaan-celaan. Kita lalu menjadi orang-orang munafik dan palsu, yang mengejar pujian-pujian dengan segala kaya. Kita selalu ingin memamerkan segi-segi yang dipandang baik oleh orang lain dalam diri kita, hanya untuk mengejar pujian. Kita lalu berangkat dewasa menjadi manusia yang gila pujian dan gila hormat. Tidak mengherankan kalau Hang Li tidak terkecuali. Ia berangkat besar seperti anak-anak lain yang selalu haus akan pujian dan selalu ingin memamerkan kepandainya, ingin menonjolkan keistimewaan yang ada pada dirinya dan yang tidak terdapat pada diri orang lain. Seperti orang-orang tua yang hidup di alam kita ini, Kau Chin Leong dan Sumah Hoi juga tidak terkecuali, kecuali, selalu mengajarkan kepada anak tunggal mereka tentang kebaikan agar anak mereka selalu berbuat kebaikan dan menjadi orang baik, selalu menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat dan tidak baik. Seperti juga orang-orang tua lain dalam kehidupan kita ini, mereka ingin membentuk anak mereka, bagai membentuk sebuah boneka dari tanah liat, agar supaya menjadi sebaik-baiknya, tentu saja menurut pandangan mereka yang juga menjadi pandangan masyarakat, menjadi pandangan umum sesuai dengan kebudayaan dan peradaban kita. Tetapi, dapatkah kebaikan diajarkan, dipelajari dan dilatih? Segala yang dapat dipelajari dan dilatih adalah sesuatu yang mati, dan sesuatu yang diusahakan untuk dimiliki tentu mempunyai dasar sebagai pamrih. Kalau kita berbuat kebaikan dengan pamrih, setelah mempelajari dan melatihnya, apakah itu dapat dinamakan kebaikan lagi, ataukah bukan sekedar care dan usaha untuk mendapatkan pamrih itu, yang dapat saja berupa pujian, kepuasan hati, ahalabatinia dan sebagainya? Kebaikan yang sengaja dilakukan dengan kesadaran bahwa kita melakukan perbuatan baik, jelas bukan kebaikan lagi namanya, melainkan suatu usaha. Dan tidak berbeda seperti usaha-usaha lainnya, kalau sampai usaha itu gagal mendatangkan hasil, tentu akan mengecewakan. Misalnya, orang yang menolong orang lain kemudian orang yang ditolongnya itu tidak membalas kebaikannya bahkan merugikan, tentu akan merasa sakit hati dan kecewa. Orang yang melakukan kebaikan, kemudian tidak menerima pujian bahkan dicela, tentu akan marah dan kecewa. Jelaslah bahwa kebaikan-kebaikan seperti itu, yang dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa yang dilakukan itu adalah kebaikan, bukan kebaikan lagi namanya, melainkan hanya sekedar care untuk menyenangkan hati sendiri memetik buahnya kelak. Alangkah jauh beda hal ini dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan cinta kasih. Perbuatan ini digerakkan oleh perasaan sayang, perasaan iba, tanpa pamrih apapun juga untuk diri sendiri, merupakan perbuaran spontan yang wajar. Bukan lagi dinamakan kebaikan karena si pelaku tidak mengingat lagi apakah perbuatannya itu baik ataukah tidak baik. Yang ada hanyalah kewajaran, tanpa pamrih, dan dalam perbuatan seperti ini maka sinar cinta kasih akan meneranginya. Betapa lucunya namun sangat menyedihkan melihat betapa kita berlomba-lomba untuk menjadi orang baik dengan menyebar segala perbuatan palsu, seakan-akan kebaikan bisa dicapai melalui kepalsuan dan kemunafikan. Lihat betapa bangsa-bangsa berlomba di dunia ini untuk membicarakan dan mencapai perdamaian dengan senjata di tangan. Kalau ada sinar cinta kasih menerangi batin, maka tanpa perlu diusahakan sekalipun, kedamaian tentu sudah ada, karena tidak akan mungkin terjadi perang. Kalau ada cinta kasih di dalam batin, maka kita tidak perlu melakukan perbuatan yang kita anggap baik lagi, karena setiap perbuatan kita yang berdasarkan cinta kasih adalah suci. Pada suatu sore, terdengar sorak dan tepuk tangan sekumpulan anak-anak di kebun kuma besar keluarga Kau Chin Leong. Mereka adalah belasan orang anak-anak laki-laki dan perempuan yang berkumpul di kebun itu, mengagumi Hang Li yang sedang bermain silat pedang. Memang indah sekali permainan itu. Hang Li baru saja menerima oleh-oleh sebatang pedang yang indah dari ayah ibunya yang baru saja kembali dari kota raja. Sebatang pedang yang mewah, bukan pedang pusaka, namun terbuat dari baja yang baik, bentuknya kecil dan cocok untuk dimainkan seorang anak perempuan. Gagangnya terukir indah dan pedang itu sendiri putih bersih berkilau seperti perak. Sarung pedangnya juga penuh dengan ukiran bunga dan kupu-kupu beraneka warna, amat halus dan indah ukirannya. Dan kini, Hang Li bermain pedang itu di dalam kebun, disaksikan dan dikagumi oleh belasan orang anak-anak. Mereka itu adalah teman-teman bermain Hang Li, anak-anak tetangga. Memang, di dalam hal ini Kau Chin Leong dan istrinya bersikap bebas, tidak seperti orang-orang tua lain yang terkadang memperhitungkan rajat dan kedudukan dalam memilih teman-teman untuk anak-anak mereka. Biarpun Chin Leong dan Sumahui adalah suami istri pendekar yang lihai sekali, bahkan Kau Chin Leong seorang bekas panglima yang terpandang, dan sekarang mereka hidup berkecukupan, namun mereka membiarkan anak perempuan mereka bergaul bebas dengan anak-anak tetangga. Dalam hal membiarkan anaknya bergaul bebas, Kau Chin Leong dan Sumahui memang menyimpang dari kebiasaan umum. Biasanya, orang-orang tua akan melarang anak perempuan mereka bergaul bebas, apalagi setelah berusia 13 tahun, usia remaja menjelang dewasa. Agaknya, watak mereka sebagai pendekar-pendekar yang biasa hidup berkelana dan bebas yang sudah membuat mereka tidak berkeberatan melihat anak perempuan mereka bergaul dengan anak siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Bagaimanapun juga, anak-anak itu bersikap sopan terhadap Hang Li dan menyebutnya Syochia, Nona. Tentu saja hal ini mereka lakukan karena melihat betapa semua orang menghormati Hang Li sebagai keluarga jagoan dan keluarga kaya pula. Bagus! Bagus sekali! Kau Syochia seperti bidadari sedang menari. Lihat, pedang itu seperti naga putih melayang-layang. Pujian-pujian ini keluar dari mulut anak-anak yang saat itu sedang menonton kau Hang Li memamerkan pedang barunya dan juga ilmu silatnya yang memang hebat. Sekecil itu, dia sudah pandai sekali bersilat pedang, bukan hanya indah dipandang, namun di dalamnya mengandung kekuatan-kekuatan yang akan mengejutkan seorang ahli sekalipun. Tidaklah mengherankan jika diingat bahwa Hang Li telah berlatih ilmu pedang siang Mokyiam Sud yang dipelajarinya dari ibunya, ilmu pedang yang merupakan satu di antara ilmu-ilmu dari keluarga pulau es apalagi ia sudah menguasai dasar-dasar gerakan ilmu pilihan dari istana gunung pasir, yaitu ilmu silat sin leong chi yang hoat, naga sakti. Biar gerakan pedangnya belum matang benar, dan tenaga sin kang yang mendorongnya belum dapat dibilang terlalu kuat, namun gerakan-gerakan itu selain indah, juga baik sekali, karena dilatih sejak ia masih kecil. Setelah Hang Li berhenti bermain silat pedang dan sinar yang bergulung-gulung dari pedangnya lenyap, anak-anak itu bertepuk tangan memuji. Ilmu pedang yang jelek sekali. Suara ini melengking tinggi mengatasi kegaduhan anak-anak itu sehingga terdengar oleh mereka semua. Tentu saja semua anak itu terkejut dan menengok, sedangkan Hang Li juga menengok ke kanan dengan alis berkerut, hatinya mendongkol mendengar ada orang mengatakan ilmu pedangnya jelek, padahal semua anak di situ bersorak memuji. Ketika anak-anak itu menoleh dan memandang kepada seorang kakek yang tiba-tiba saja berada di situ tanpa mereka ketahui kedatangannya, mereka merasa heran dan tidak tahu siapa adanya kakek berkepala gundul yang memakai jubah lebar berwarna merah darah ini. Akan tetapi Hang Li sudah banyak mendengar dari kedua orang tuanya tentang tokoh-tokoh aneh di dunia Kang O, tentang pendekta-pendekta dan pertapa-pertapa yang memiliki ilmu kepandayan yang hebat, dan betapa di antara para kakek atau nenek yang berpakaian seperti pendekta itu terdapat pula tokoh-tokohnya yang sesat. Maka, ketika melihat munculnya kakek gundul berjubah merah ini, Hang Li memandang dengan hati agak khawatir, tidak tahu apakah kakek ini seorang baik ataukah jahat, kawan ataukah lawan dari ayah ibunya. Akan tetapi, mendengar betapa begitu muncul kakek itu sudah mencela ilmu pedangnya, agaknya tidak mungkin kalau kakek ini merupakan kawan ayah ibunya. Kakek tua, siapakah engkau yang berani mencela ilmu pedangku? Tanyanya dengan alis berkerut dan pedang barunya masih berada di tangan kanan. Ia mengelebatkan pedangnya dan terdengar suara berdesing diikuti sinar pedang berkilat. Kakek itu tertawa, suara ketawanya juga melengking tinggi dan halus. Hahaha, bukan hanya ilmu pedangmu, juga pedangmu itu jelek sekali, hahaha. Tentu saja Hang Li menjadi makin marah. Pedangnya itu adalah pedang baru oleh-oleh dari ayah bundanya dan pedang itu semenjak kemarin telah menjadi pusat kekaguman teman-temannya, tetapi sekarang dikatakan jelek sekali oleh kakek ini. Ia memandang dengan sinar matu mencorong penuh penasaran dan kemarahan, dan damdiam ia memperhatikan kakek itu. Seorang kakek yang usianya enam puluhan tahun, bertubuh tinggi kurus dengan muka halus dan gerak-gerik lembut. Sepasang matanya bening seperti mata wanita dengan bulu matu yang panjang melengkung. Tidak dapat disangkal, wajah kakek berkepala gundul ini meninggalkan bekas wajah seorang laki-laki yang tampan sekali. Kakek pendeta, engkau ini hwasyo dari manakah? Kalau ada keperluan dengan orang tuaku, datang saja lagi besok pagi karena mereka sedang pergi. Omi Tohut, aku memang tahu bahwa mereka sedang pergi membeli rempah-rempah di seberang sungai. Aku datang bukan untuk mereka, melainkan untuk nonton permainan pedangmu yang jelek. Hang Li menjadi marah sekali. Alisnya yang hitam panjang berkerut, sepasang matanya yang lebar itu mengeluarkan sinar berkilat dan mukanya menjadi kemarahan. Engkau ini kakek pendeta yang sombong dan jahat. Apa salahku maka engkau datang-datang hendak menghina aku? Hahaha, aku tidak menghina, melainkan hendak nonton ilmu pedang yang jelek. Kalau begitu, apakah engkau berani menghadapi pedangku dan ilmu pedangku yang jelek ini? Omi Tohut, tentu saja aku berani. Ilmu pedangmu dan pedangmu itu tidak ada artinya, hanya patut untuk pamer dan berlagak saja. Bukan main marahnya Hang Li mendengar ucapan pendeta berjubah merah itu. Sejak kecil ia hanya melihat orang-orang bersikap hormat dan kagum terhadap keluarganya, apalagi terhadap ilmu silat keluarganya. Dan sekarang, kakek kurus ini menghina ilmu silatnya dan berani menantangnya. Kakek sombong, kalau begitu hadapilah pedangku ini bentaknya dan sekali melompat ia telah menghampiri kakek pendeta itu dengan pedang ditodongkan. Hahaha, bocah lucu, engkau menodongku dengan setangkai bunga mawar tiba-tiba kakek itu berkata sambil tertawa. Tangannya membuat gerakan ke arah pedang dan Hang Li, dan belasan orang anak itu, terbelalak ketika melihat betapa yang berada di tangan Hang Li memang benar-benar setangkai bunga mawar, bukan pedang yang tadi dimainkan dengan indahnya. Akan tetapi, Hang Li adalah keturunan keluarga Pulau Es dan keluarga Gun Pasir. Ibunya adalah cucu pendekar super sakti, maka tentu saja ia segera dapat mengerti bahwa kakek pendeta jubah merah ini telah main-main dan mempergunakan ilmu sihir. Hanya sebentar saja dia terkejut dan terbelalak, lalu dia mengerahkan singkangnya, memaksa diri untuk bertahan dan tidak hanyut oleh kekuatan sihir. Yang kutodongkan adalah pedang baruku. Siapa bilang bunga mawar bentaknya dan ia pun menggerak-gerakan pedangnya. Karena tentu saja tenaga batinnya belum kuat benar, matanya melihat betapa yang berada di tangan kanannya itu berubah-ubah, kadang-kadang nampak sebagai pedang, kemudian berubah menjadi setangkai bunga lagi. Namun, ia menjadi nekat, bunga atau pedang, tetap saja ia pergunakan untuk menyerang kakek kurus itu. Dalam penglihatan belasan orang anak itu, nampak lucu sekali ketika melihat Hang Li menyerang kakek itu kalang kabut dengan menggunakan setangkai bunga mawar. Akan tetapi, kakek itu sendiri kagum bukan main. Anak ini tidak mengecewakan menjadi cucu buyuk pendekar super sakti dan ilmu pedangnya memang hebat bukan main. Hatinya semakin tertarik dan suka kepada Hang Li. Menghadapi serangan-serangan gadis cilik itu, ia menggunakan kecepatan gerakannya. Tubuhnya melayang-layang dengan ringan dan lembut, seperti berubah menjadi sehelai bulu yang bergerak ke sana sini, selalu luput dari terkaman ujung pedang yang sedang dimainkan Hang Li. Anak baik, engkau berjodoh dengan Ang Ilama, marilah ikut dengan Pim Cheng. Tiba-tiba belasan orang anak itu mendengar suara ini yang diikuti oleh bunyi ledakan keras. Semua anak ketakutan karena tempat itu berubah menjadi lautan asap. Mereka tak dapat melihat, bahkan mereka terpaksa mundur karena asap itu tebal dan menakutkan sekali. Ketika asap itu perlahan-lahan melayang pergi, anak-anak itu menjadi bingung karena mereka tidak melihat Hang Li dan kakek pendekat jubah merah tadi. Mereka berdua telah lenyap tanpa meninggalkan bekas, seolah-olah ikut terbang pergi bersama asap tebal. Tentu saja anak-anak ini menjadi ketakutan dan bingung. Mereka berlari-larian pulang sambil menangis melapor kepada orang tua masing-masing tentang peristiwa lenyapnya Kau Hang Li bersama kakek pendekat gundul berjubah merah. Para pelayan keluarga Kau yang mendengar laporan ini pun menjadi bingung dan ketakutan. Keadaan menjadi gempar dan semua orang mencari-cari kemana perginya Hang Li, namun tidak dapat menemukan jejak anak itu yang lenyap seperti berubah menjadi asap. Keadaan menjadi semakin geger pada saat Kau Chin Leong dan Sumah Wei pulang dari perjalanan mereka ke seberang sungai untuk membeli rempah-rempah. Dua pekan sekali suami istri itu memang pergi sendiri membeli barang dagangan. Ketika mereka mendengar akan peristiwa aneh yang mengakibatkan lenyapnya anak tunggal mereka, tentu saja sepasang pendekar ini menjadi terkejut dan marah. Mereka menggunakan kepandayan mereka untuk melakukan pengejaran dan pencarian. Tetapi, sampai semalam suntuk mereka mencari tanpa hasil dan akhirnya, menjelang pagi pada besok harinya, dengan lemas mereka pulang ke rumah. Sumah Wei menahan tangisnya, akan tetapi kedua matanya merah dan wajahnya membayangkan kedukaan dan kegelisahan yang mendalam. Akan tetapi Kau Chin Leong nampak tenang saja, biarpun tentu saja dia juga merasa bingung dan gelisah. Tenangkan hatimu, katanya kepada istrinya karena dia tidak tega melihat wajah istrinya demikian penuh duka dan kegelisahan. Setidaknya kita boleh merasa yakin bahwa anak kita masih dalam keadaan selamat. Kalau penjahat atau siapa saja yang menculiknya itu berniat buruk, tentu hal itu sudah dilakukannya, tidak perlu bersusah-susah melarikannya. Sumah Wei dapat mengerti pendapat ini. Memang, kalau penjahat itu hendak membunuh Hang Li, tidak perlu dibawa pergi. Akan tetapi, siapakah yang menculik Hang Li? Dan kenapa? Mereka berdua lalu mendatangi anak-anak yang menyaksikan peristiwa itu dan kagetlah hati mereka ketika mendengar bahwa sebelum Hang Li dan kakek Jubah Merah itu lenyap berubah menjadi asap, terdengar kakek itu berkata, Anak baik, engkau telah berjodoh dengan Ang Ilama, marilah ikut dengan Pin Cheng. Keterangan ini tentu saja amat penting bagi mereka. Jelaslah bahwa pendeta berkepala gundul yang berjubah merah itu adalah Ang Ilama dan dialah yang telah melarikan Hang Li. Kata berjodoh yang dipergunakan pendeta itu dapat berarti berjodoh untuk menjadi muridnya, akan tetapi juga untuk maksud yang cabul dan jahat. Mereka berdua tahu betapa banyaknya orang-orang jahat dan keji yang menyembunyikan kejahatannya di balik kedudukan atau pakaian. Betapa banyaknya pencuri-pencuri dan perampok-perampok besar bersembunyi di balik pakaian seorang pembesar, penjahat-penjahat keji bersembunyi di balik pakaian pendeta-pendeta. Ang Ilama, Sumahui mengulang nama itu sambil mengepal tinju. Siapakah dia dan mengapa dia melakukan hal ini kepada keluarga kita ia memandang suaminya dengan harapan suaminya akan mengenal nama itu. Akan tetapi semenjak tadi Kau Chin Leong juga terus mengerutkan alisnya dan memeras ingatannya, akan tetapi dia merasa tidak pernah mengenal nama itu. Maka, menjawab pertanyaan istrinya, dia pun menggeleng kepalanya. Aku tidak pernah mengenal nama itu, akan tetapi untunglah bahwa dia meninggalkan sebuah nama. Karena dia seorang pendeta lama, maka di mana lagi dia berada kalau bukan di Tibet? Berak tiba-tiba Sumahui menepuk meja di depannya. Ahaha, tentu saja. Apa, maksudmu suaminya bertanya sambil memandang penuh perhatian. Istri itu memandang suaminya. Tentu masih ada hubungannya dengan Saichu Lama. Kita ikut membasmi komplotan Kim Hwa Anilonio dan Saichu Lama dan sekarang muncul seorang pendeta lama lainnya yang menculik anak kita. Apakah kau pikir tidak ada hubungannya antara kedua orang pendeta lama itu? Suaminya mengangguk-angguk. Sangat boleh jadi, akan tetapi kita tidak mengenal. Ang Ilama itu dan tidak tahu di mana dia berada. Kurasa satu-satunya jalan untuk mencarinya adalah ke Tibet. Di sana tentu kita akan memperoleh keterangan jelas di mana adanya Ang Ilama. Memang agaknya hanya itu jalannya dan marilah kita pergi sekarang saja. Aku tidak tahan berdiam di rumah lebih lama lagi memikirkan nasib anak kita, dan kini Sumahwi tak dapat menahan membanjirnya air mata. Melihat ini, suaminya lalu mendekatinya dan merangkulnya. Memecah bendungan air matu itu dan Sumahwi menangis terseduh-seduh di dada suaminya yang membiarkannya menangis untuk melampiaskan segala perasaan marah, khawatir dan duka yang sejak malam tadi ditahan-tahannya. Setelah kedukaan Sumahwi meredah, suami istri ini lalu cepat-cepat berkemas untuk menyediakan bekal perjalanan mencari anak mereka ke Tibet. Perjalanan yang amat jauh dan makan banyak waktu. Selagi mereka sibuk, datanglah tamu yang tidak mereka duga-duga. Dua orang tamu datang dan mereka ini bukan lain adalah Sumat Chiang Bun dan Gu Hang Beng. Melihat adiknya, datang lagi perasaan duka di hati Sumahwi dan dia pun menubruk adiknya sambil menangis. Tentu saja Sumat Chiang Bun terkejut sekali melihat ulah encinya. Encinya, setahunya, adalah seorang wanita yang keras hati dan tabah bukan main, lebih tabah daripada dia sendiri. Kalau sekarang encinya sampai bersedih dan menangis seperti itu, apalagi melihat betapa sepasang mata encinya sudah bengkak-bengkak bekas banyak tangis, dia khawatir tentu telah terjadi hal yang luar biasa dan hebat sekali. Enci Hui, engkau kenapakah? Apalah yang telah terjadi sehingga engkau menjadi begini berduka karena encinya menangis makin sedih. Sumat Chiang Bun mengangkat muka memandang Chi Hu nya, kakak iparnya, dengan alis berkerut. Kau Chin Leong merangkul istrinya dan dengan lembut menarik tubuh istrinya dari Sumat Chiang Bun, lalu mengajaknya duduk. Tenanglah dan kebetulan sekali Chiang Bun datang. Mungkin dia dapat membantu kita, mendengar ini, Sumahui menghentikan tangisnya dan memandang kepada adiknya. Hang Li telah diculik orang. Tentu saja Chiang Bun terkejut sekali. Ah, siapa penculiknya dan kapan terjadinya? Bagaimana dia berani melakukan hal itu? Kau Chin Leong yang lebih tenang segera memberi keterangan kepada adik iparnya. Kemarin sore, ketika kami berdua pergi membeli rempah-rempah di seberang sungai dan Hang Li berada seorang diri di rumah, datang penculik itu. Dia seorang pendeta lama yang berjuluk Angi Lama, dan dia menculik Hang Li dengan mempergunakan ilmu sihir seperti yang kami dengar dari anak-anak yang menemani Hang Li pada waktu itu. Lalu dengan singkat namun jelas, Kau Chin Leong menceritakan tentang peristiwa penculikan itu seperti yang didengar ya jari anak-anak. Angi Lama Sumah Chiang Bun mengulang nama itu sambil mengerutkan alis. Bun T, apakah engkau mengenal nama Jahanam itu? Tanya Sumahui penuh harapan. Sumah Chiang Bun yang sudah banyak melakukan perantauan itu termenung. Seperti pernah ku dengar nama itu, akan tetapi entah di mana dan kapan. Nama itu jarang muncul di dunia Kang Ou. Pada waktu itu, Kau Chin Leong melihat betapa Gu Hang Beng, murid adik iparnya itu, memandang dengan sinar macu bercahaya. Hang Beng, apakah kau mengenalnya dia bertanya? Suami istri ini pernah mengenal Hang Beng, bahkan bersama pemuda ini dan para pendekar lainnya, pernah membantu untuk menghancurkan persekutuan yang mendukung Tai Kam Hao Seng. Angi Lama, apakah tidak ada hubungannya dengan Sai Chu Lama Hang Beng berkata? Aku pun berpendapat demikian. Sumahui berkata, akan tetapi, di manakah adanya Angi Lama dan mengapa dia melakukan hal ini kepada kami? Ah, sekarang aku ingat, Enci Hui kata Sumah Chiang Bun. Aku pernah mendengar nama Angi Lama dan tentu saja ada hubungan antara dia dan Sai Chu Lama, karena Angi Lama adalah salah seorang di antara para pimpinan pendekta lama di Tibet. Akan tetapi, menurut yang pernah ku dengar, Angi Lama termasuk pendekta lama yang bersih dan tidak sudi melakukan kejahatan, apalagi menculik keponakanku Hang Li. Siapa tahu hati orang? Mungkin saja dia mendendam atas kematian Sai Chu Lama, karena bukankah mereka sama-sama dari Tibet dan sama-sama pendera lama? Mungkin atas dasar dendam itulah, dan mengingat bahwa kami berdua juga membantu usaha menghancurkan persekutuan Sai Chu Lama, maka kini Angi Lama datang untuk membalas dendam dengan keruk yang curang, yaitu menculik dan melarikan anak kami, kata Sumahui. Benar, akan tetapi kita harus bertindak hati-hati, Enci. Hal ini harus diselidiki lebih dulu secara cermat agar jangan sampai Enci menuduh orang yang tidak berdosa. Tentu saja. Sekarang pun kami sedang berkemas untuk segera berangkat ke Tibet, melakukan penyelidikan tentang Angi Lama itu. Perjalanan yang amat jauh dan sukar, kata Sumah Chiang Bun. Jangankan baru ke Tibet, biar Angi Lama melarikan diri ke neraka sekalipun, pasti akan kami kejar sampai dapat kata Sumahui dengan gemas. Kalau begitu, biarlah kita membagi tugas, kata Sumah Chiang Bun. Enci dan Cihu mencari ke Tibet, dan aku akan mencari di sekitar sini. Siapa tahu yang namanya Angi Lama itu masih bersembunyi di dekat dan di sekitar daerah ini. Sedangkan Hang Beng biarlah ke Istana Gun Pasir untuk melapor. Eh ha ha, ada urusan apa kesana kau Chin Leong bertanya sambil memandang heran mendengar bahwa adik iparnya itu hendak menyuruh muridnya mengunjungi tempat kediaman orang tuanya yang jarang dikunjungi orang. Dia sendiri merasa tidak suka kalau ketenangan dan ketenteraman kehidupan ayah ibunya terganggu. Sumah Chiang Bun menarik napas panjang. Sebenarnya kedatanganku ini untuk melapor kepada Cihu tentang perbuatan sumoimu. Sumoiku? Sumoy yang mana Chin Leong bertanya heran. Bukankah Cihu mempunyai seorang sumoy? Murid CMKW yang diambil murid oleh ayah ibumu. Ah, maksudmu gadis yang bernama Kandilan itu? Mengapa ia? Bukankah ia pantas sekali menjadi murid tayah ibuku karena sepak terjangnya saat menghadapi persekutuan Cihu lama membuat kagum. Ia telah melakukan penyelewengan sekarang. Bayangkan saja, ia sudah membelah dan membantu BKW yang melakukan kecabulan dan membunuh banyak pemuda. Padahal, BKW bekerja sama dengan Tosu-Tosu Pek Lian Kau dan Pat Kua Kau mengeroyoku sehingga nyaris aku tewas di tangan mereka. Bilan itu telah mempergunakan pedang pusaka ibumu, Bantok Yam untuk bersekongkol dengan Tosu-Tosu jahat itu, melakukan kejahatan, dan membela BKW. Dan dalam hal ini, ia dibantu pula oleh pendekar suling naga yang lihai. Mendengar ini, Kau Chin Leong mengerutkan alisnya. Hem, berbahaya sekali kalau begitu. Ia membawa Pok Yam, pedang pusaka, dari ibuku, kalau dipergunakan secara keliru, akan merusak nama baik keluarga kami. Sumah Widiam saja tidak berani memberi komentar karena menyangkut nama baik keluarga suaminya. Sayang kita harus pergi ke Tibet untuk mencari anak kita, kalau tidak tentu kita dapat mencarinya dan meminta kembali pedang pusaka itu, kata Sumah Widiam dengan hati-hati karena ia khawatir kalau suaminya akan membatalkan niatnya mencari Hang Widiam untuk mencari Bilan berhubung dengan terancamnya nama baik keluarganya. Biarlah saya yang akan pergi menghadap Kau Lociampo di Istana Gun Pasir untuk melaporkan tentang penyelewengan Kian Bilan dan sekalian mengabarkan tentang diculitnya adik Kau Hang Li oleh Ang Ilama, kata Hang Beng dengan cepat. Ah, kalau begitu baik sekali Sumah Widiam berseru girang, memandang kepada suaminya. Chin Leong juga menganggup dan memandang kepada Hang Beng dengan sinar mata berterima kasih. Tidak disangkanya bahwa kehidupannya yang selama ini tenang dan tenteram, dalam satu hari saja berubah menjadi keruh, penuh dengan persoalan yang mendatangkan duka dan kekhawatiran. Terima kasih. Terima kasih.